PT KAI hentikan operasional KA Sriwijaya jurusan Tanjung Karang Kertapati selama Desember 2021. PT Kereta Api Indonesia di Freempat Tanjung Karang memutuskan untuk menghentikan operasional KA Sriwijaya jurusan Tanjung Karang Kertapati sepanjang bulan Desember 2021 mendatang. Manager Humas PT KAI di Freempat Tanjung Karang, Jaka Jakarsi mengatakan Hal tersebut masih berkenaan dengan ancaman persebaran COVID-19 di lingkungan transportasi masal kereta api, khususnya sampai dengan akhir tahun nanti. Sementara masyarakat umum masih bisa berpergian dengan jenis kereta api lainnya seperti KA Rajabasa untuk jurusan Tanjung Karang Kertapati dan KA Kuala Stabas untuk jurusan Tanjung Karang Kota Bumi Batu Raja. Jaka mengatakan pembatalan KA Sriwijaya tersebut dihadirkan setelah adanya penyesuaian kondisi sebaran COVID-19 di dua wilayah, yaitu Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Juga disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait operasional transportasi masal kereta api di masa pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona. Jangan sampai angkutan kereta api menjadi penyumbang klaster baru pada penyebaran virus corona. Lanjut jaka, kebijakan itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 97 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 tentang perubahan petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi COVID-19 serta PPK No. 11 Tahun 2021 serta Surat Edaran Kasat Gas No. 22 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Jaka juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna kereta api di Lampung atas kebijakan tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna kereta api di Lampung yang terganggu perjalanannya. Jaka juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selama ini telah mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi pilihan utamanya.